Hai semuanya, selamat datang nih ke podcast pertama Bakat Bahas Advokat. Kenalin, gue Rih Dina, host untuk podcast kali ini. Nah, di podcast pertama ini kita bakal bahas konsep multibar dan single bar organisasi advokat, juga kelebihan dan kekurangannya di Indonesia. Nah, untuk itu, gue udah melindang Bang Frans dan Mbak Eva yang akan jadi narasumber kita nih. Halo Bang Frans. Halo-halo, man in my friends. Widi, keliatannya udah siap banget nih ya. Nah, terus juga ada Mbak Eva. Halo Mbak. Hai Regina. Gue Rih Dina, udah cantik banget nih. Nah, by the way nih, karena kita mau bahas organisasi advokat, teman-teman pasti juga udah tau kan ya, kalau misalnya Hockman Paris baru-baru ini tuh pindah ke organisasi dari Peradi ke DPN. Nah, bukannya organisasi advokat tuh cuma ada Peradi doang ya? Wah, sebenernya sih memang kayak awalnya ya, sepanik pengetahuan gue sebenernya cuma ada Peradi gitu. Tapi ternyata enggak ya, dan ini tuh ternyata melupakan misleading ternyata. Karena di pada prakteknya, itu ada ketidakpastian hukum gitu sih. Jadi, sehingga tercipta banyak organisasi lain, seperti DPN, terus ada KAI, dan lain-lainnya gitu. Duh, jadi penasaran nih. Pasti teman-teman juga penasaran kan, kenapa sih Mbak Bang bisa misleading? Mungkin Mbak Bang ada yang tau? Kayak gini, sebenernya kalau kita bahas misleading ya, kita tuh hal ini rentan banget terjadi misleading, karena kita harus lihat kewenangan organisasi advokat ini gede banget guys, yang berurusan dengan dunia kerja advokat. Ini kalau misalnya di undang-undang advokat ya, kewenangannya tuh ada ke-8. Melaksanakan PKPA, menguji calon advokat, mengangkat advokat, bikin kode etik dan menegakkan kode etiknya advokat, kemudian bentuk Dewan Kehormatan Advokat, membentuk Komisi Pengawas Advokat, melakukan pengawasan dengan advokat, dan memberhentikan advokat dari anggota keorganisasiannya. Jadi tuh, kewenangan ini penting banget, apalagi mengangkat, memberhentikan, dan mengawasi kode etik ya. Nah, akhirnya ya karena ada krusialitas dari kewenangan organisasi ini, ya jadi akhirnya banyaklah advokat yang menafsirkan si undang-undang advokat ini, bahwa ini multibar. Tapi, ada yang bilang bahwa undang-undang ini single bar. Nah, dan membuat problematikanya lebih parah lagi, undang-undang advokat ini juga nggak menjelaskan secara eksplisit. Nah, akhirnya diujilah undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi, tapi putusannya tuh ngomong gini, undang-undang advokat itu bilang organisasinya single bar, tapi Mahkamah Konstitusi tetap membolehkan adanya organisasi-organisasi advokat lain untuk berkumpul, karena itu dijamin konstitusi. Tapi, delapan kewenangan tersebut hanya ada di satu organisasi, yaitu peradi. Nah, putusan MK-nya tuh seperti itu. Tapi, yang bikin problematikanya lebih ada lagi, ternyata Mahkamah Agung itu bikin aturan, bahwa yang penting, kalau jadi advokat, ya itu yang penting disumpah di pengadilan tinggi setempat. Nah, jadi yang disumpah di pengadilan tinggi setempat itu advokat dari berbagai macam organisasi. Mungkin advokat Rady, mungkin advokat KAI, mungkin advokat DPN. Nah, jadi itu kita bisa simpulkan gini, ada perbedaan antara undang-undang organisasi advokat dengan pengimplementasiannya. Jadi, misleading-nya tuh di situ. Oh, nah, tadi tuh Bang Bras sempat ngomong ya tentang single bar dan movie bar. Kalau boleh tahu, apa sih perbedaannya? Iya, kalau sepanik pengetahuan gue ya, jadi single bar itu merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk memperbolehkan organisasi advokat cuma satu di setiap negara. Jadi, di dalam suatu negara itu cuma ada satu organisasi advokat yang menaungi seluruh wilayah negara itu. Sedangkan kalau multibar, itu kebalikannya. Kalau multibar itu, jadi di suatu negara, boleh terdapat lebih dari satu organisasi advokat, gitu. Oke, mungkin kalau digabungin sama penjelasan Bang Brans, berarti single bar itu artinya cuma satu organisasi aja ya yang punya delapan kewenangan kalau di Indonesia. Sedangkan kalau multibar, berarti setiap organisasi yang ada punya kewenangan yang sama, gitu ya, Mbak? Iya, bener banget kayak begitu. Oke, berarti kalau kira-kira nih, menurut Bang Brans dan Mbak Eva, sistem kita tuh baiknya gimana sih? Single bar atau multibar nih? Waduh, ini pertanyaan yang agak-agak, ini agak-agak abu-abu dan agak-agak sensitif ya. Dan disclaimer aja, gue berusaha untuk gak memihak pihak manapun. Dan jawaban ini pure pendapat pribadi gue aja ya dari hal-hal yang udah gue perhatikan dan gak gue bandingkan. Jadi kalau gue boleh berbedapat, jadi dalam sistem single bar itu, sebenarnya banyak banget kelebihannya ya. Seperti yang udah di-mention sama Pak Otokasibuan misalnya. Kalau single bar, itu yang namanya pengawasan pasti otomatis lebih mudah. Karena ya cuma ada satu organisasi yang mengawasi. Dan kemudian, dalam hal kode etik tentunya, itu juga pasti akan lebih mudah. Karena akan membuat keseragaman kode etik advokat di seluruh Indonesia. Tapi kalau kelemahannya, itu menurut gue ada sih kelemahannya. Yakni, pasti agak susah ya untuk menyatukan pikiran banyak orang gitu, yang sangat berbeda latar belakang dan pemikiran di satu organisasi advokat. Mungkin itu sih kendala ini. Tapi kalau untuk sistem multi bar gitu ya, gue bisa bilang kalau kelebihannya adalah dia akan membuka peluang kepada setiap calon advokat dan advokat untuk memilih kira-kira organisasi mana nih yang lebih fit in gitu sama dia. Kemudian, kalau kelemahannya dari multi bar, itu menurut gue banyak banget ya kelemahannya. Yakni, salah satunya yang paling menonjol adalah adanya ketidakseragaman ini sih, standarisasi kode etik advokat gitu. Jadi, itu bisa aja terjadi keadaan di mana si advokat ini di organisasi X, dia melanggar kode etik. Tapi kalau di organisasi Y, dia tuh nggak melanggar kode etik. Jadi, kayak bisa jadi ada perbedaan begitu. Kemudian, kelemahannya kalau di sistem multi bar itu, ini bisa jadi bahaya sih ya. Jadi, kalau amit-amit ada seorang advokat, dia dikenakan sanksi karena pelanggaran kode etik. Terus, dia mau lepasin sanksi itu. Caranya adalah dia pindah organisasi ke organisasi lain gitu. Menurut gue, ini tuh bahaya banget ya guys. Karena, ya, amit-amit bakal tercipta suatu lingkaran setan gitu. Jadi, kayak nggak pasti nih dia bersalah apa nggak. Gitu sih, Rek. Jadi, kayak dia tuh tinggal gampang pindah aja nggak sih? Yaudah, kalau misalnya udah buat kesalahan di organisasi A, tinggal pindah ke organisasi B. Tapi, sebenarnya yang single bar itu bahayanya juga di sini. Kalau misalnya nih, advokatnya nggak baik sama pengurusnya, atau nggak baik lah sama Dewan Kehormatannya segala macem, ya bisa aja, ya quotes in quotes ya. Ada abuse of power yang dilakukan oleh si pengurus di single bar untuk memberhentikan karirnya si advokat ini. Jadi, sebenarnya ya, ya bener sih. Setuju banget sama Eva. Gue sendiri juga bingung ya. Dua-duanya tuh ada kelebihan, ada kelemahan ya. Gitu. Wow, kompleks juga ya antara single bar dan movie bar ini. Tapi, kalau misalnya nih, abang-abang disuruh dan kuliahnya kira-kira, gimana sih harusnya mekanisme organisasi advokat ini diterapkan di Indonesia? Nah, jujur, itu butuh diskusi yang lebih panjang. Dan kayaknya kita perlu bikin satu episode lagi nggak sih? Iya, bener banget nih. Jadi, tolong saksikan episode dua bakat ya, dimana nanti akan ada naro sebur yang lebih kece lagi. Oke deh, kalau gitu. Makasih ya waktunya buat Mbak Frens dan Mbak Frens. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu.